Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, mengatakan 5 tahun membenahi Jakarta tidaklah cukup. Jarod meminta Gubernur selanjutnya bekerja cepat, tegas, dan transparan dalam melanjutkan kerja membangun ibu kota. Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, mengatakan untuk membenahi Jakarta membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun, sebab permasalahan ibu kota sangatlah kompleks. Persoalan normalisasi, transportasi, pengolahan sampah, dan permukiman warga masih menjadi pekerjaan rumah Gubernur selanjutnya. Perlu dituntaskan, misalnya tentang normalisasi, transportasi, ini harus dituntaskan. Kemudian tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang pemukiman, hal-hal seperti ini perlu dituntaskan. Yang sedangkan tentang sistem dalam tata kelola pemerintahan, ini sudah kita letakkan dan diapresiasi bagus. Maka yang sudah diletakkan ini, ini tentunya menjadi tugas tanggung jawab untuk bisa dikeruskan. Selain itu, Jarod mengatakan, sistem online atau non-tunai yang sudah berjalan merupakan pencapaian yang perlu dipertahankan, seperti pemberian bantuan non-tunai termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam satu minggu akhir masa tugasnya, Jarod hanya meresmikan beberapa fasilitas yang sudah selesai, seperti meresmikan mal pelayanan publik dan groundbreaking venue Ancol Barat untuk olahraga layar. Jarod berharap Ani Sandi dapat menjunjung kejujuran dan kecepatan bekerja, serta tegas dalam memimpin ibu kota. Nantinya tanggal 16 Oktober, Jarod akan menyerahkan tampuk kepemimpinan DKI Jakarta kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Paswedan dan Sandiaga Uno.